Intro Beberapa waktu lalu, tapi itu sudah sangat lama sekali, saya ingin sekali mendapatkan dunia Minecraft dengan bioma salju, namun saya tak tahu harus menemukan di mana. Banyak sekali dunia yang telah saya jelajahi dan hasilnya tetap saja tidak menemukan bioma salju. Sampai suatu saat, saya mencoba mencari di internet bagaimana cara menemukan bioma salju, dan akhirnya saya menemukan bioma itu. Ternyata penyebabnya adalah seed atau benih dunia. Jika kita membuat dunia baru di Minecraft tanpa seed, maka secara otomatis seed akan terisi sendiri secara acak. Sebaliknya, jika kita memasukkan seed tertentu, maka hasilnya bisa saja dunia tertentu pula. Seperti halnya saya menggunakan seed yang saya dapat dari internet. Seed itu bukan berupa angka, melainkan berupa kalimat yang nantinya juga secara otomatis game akan mengubahnya menjadi angka. Seed yang saya gunakan waktu itu pernah saya masukkan di Minecraft Beta 1.7. Saya bermain di Android saat itu. Saat saya menjelajahi dunia dengan seed yang saya dapat dari internet itu, dunia yang saya lihat sangatlah indah. Seolah-olah saya berada di sebuah dunia di suatu film. Jadi dunia itu bisa kalian lihat di layar anda saat ini. Dunia yang ditampilkan ini adalah dunia dengan seed yang saya gunakan. Seed apa yang saya gunakan? Seperti yang saya bilang tadi, seed ini kalian harus memasukkan kalimat, bukan angka. It's a go. Itulah kalimat benihnya. Tapi masalahnya, saya kurang tahu apakah seed ini bisa bekerja di semua versi Minecraft. Ketika kalian telah memasukkan seed ini di kolom, dan dunia sedang dibuat, kemungkinan kalian akan spawn di bioma bukan salju. Tapi jangan khawatir, bioma salju itu tepat berada di belakang kalian, dan hanya berbatasan dengan sungai. Mungkin di antara kalian saat melihat perbatasan dua bioma seperti yang ada di seed ini, mungkin teringat sebuah film. Seperti yang saya katakan tadi, saat saya berada di dunia seed ini, seolah saya ada di dunia sebuah film. Untuk filmnya kira-kira apa ya? Sebuah film yang memiliki dua bioma, dan dibatasi oleh sungai, dan tepat di atas sungai ada sebuah jembatan terbuat dari dahan pohon tumbang, yang membentang dan menghubungkan dua bioma ini. Yap, Tinkerbell, Secret of the Wings. Yang dimana itu adalah film Disney, yang menceritakan dua bersaudara yang awalnya tidak saling mengetahui, dan ketika mereka diharuskan berpisah karena tempat tinggal berada di bioma yang berbeda, oleh masing-masing pemimpin di bioma tersebut. Ya, selengkapnya kalian bisa tonton sendiri film itu. Jadi, seed Minecraft yang saya maksud ini memang memiliki kesamaan dengan film tadi, karena sama-sama memiliki sungai yang memisahkan antara dua bioma. Tapi, untuk dahan sebagai jembatan, kalian harus membuatnya sendiri, karena tak mungkin Minecraft membuatnya sendiri. Terkait dengan berfungsi atau tidaknya seed ini di versi lain Minecraft, sekali lagi saya kurang tahu, tapi saya mungkin masih bisa menjamin, jika seed ini berfungsi di Minecraft Android. Dan saat video ini dibuat, saya bermain di Minecraft versi beta 1,14, tentunya Minecraft Android. Namun jika kalian mencoba seed ini di versi lain, bisa saja berhasil, hanya saja kalian akan spawn di tempat yang berbeda-beda. Bisa jadi kalian spawn di atas pohon, di atas sungai, di dalam kuah atau di manapun itu, tapi masih berada di dunia yang sama. Untuk mengetahui apakah seed berhasil di Minecraft kalian, setelah spawn di dunia, cobalah untuk teleport di koordinat berikut, X18, Y70, dan Z5. Jika kalian teleport di daerah persis pada gambar, maka seed berfungsi. Itulah tentang seed yang paling indah menurut saya, dan bahkan hampir mirip dengan dunia di film. Terima kasih banyak telah menonton, tetaplah bersama Dreamwave. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!